musik gak mimpin, kalian itu diuntungkan oleh rakyatmu yang tangguh yang tidak akan mati karena apapun mulaukwekwo, dosaktenaim tak konsek nang rakyatmu nang ngopo-ngopo, jomeng gaya-gaya pencintraan terus bikin diskusi publik takon nang universitas, forum rektor di setiap kampus disuruh diskusi kaya yara pindah ibu kota takon nang mejet-mejet, takon nang gereja-gereja takon nang pasar kumang kamu pindah ibu kota kaya pindah kos begitu banyak multi efek yang akan ditimbulkannya dan harus kita hitung semata-matanya ini Republik Indonesia bukan Singapura bukan sebuah kecamatan di Singapura di huyui wangsa kecamatan yang namanya Kabupaten Sumeneb saja punya 50 pulau Sumeneb Kabupaten makanya tidak ada presiden yang sanggup mereka hanya orang yang dijunjung oleh rakyatnya dan tidak tidak ada apa-apa krisis kayak apa tetep uret katanya Indomaret membunuh 250 pengusaha kecil warung kecil orang orang mati ya tetep omong gue biar caranya kalau acara yang jualan itu kan bisa satu kilometer maksudnya wadotoran macam-macam dihubur aku tekan mendurung dihubur terus itu dokteran ini padamu dokteran ini padamu sepuluh orang jajar sehingga dokter pilih orang ilmu pemasaran ini kan enggak bener kudanya kan disini ada macam-macam disana ada macam-macam jadi nanti semua akan terima ini enggak dokteran ini padamu KP terus apa kalau saya nampaknya sehingga kudanya sehingga kudanya sehingga kudanya sehingga kudanya kalau enggak Allah siapa kalau kalau cara manusia kan enggak gitu rumah sakit begitu banyak tapi kan semua ada pasiennya jadi Allah itu arrozat bener-bener kekuasaannya namanya mulutia pelaksananya namanya Malaikah 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 tanya tool of authority Malaikah bahasa Arab bahasa Indonesia adalah tangan panjang kekuasaan Allah makanya disebut Malaikah itu itu lembaga Malaikah itu lembaga bukan nama gitu loh bener ya aku ini-bener kan bertimbang mulai obok jadi Anda tidak perlu revolusi Anda tidak perlu Anda dan menjadi orang yang tangguh orang yang seimbang di jumlahnya diperbanyak suatu hari Allah akan menakdirkan presiden yang beneran karena presiden sekarang kan presiden pasal itu presiden sing 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 si jiwuno sing jiwuno mana cunggu kuyo yoyo juga ketemu dengan MRT saya pikir orang-orang tak beri mau karun-karun yang dikatakan beri orang suwi saya pikir orang suwi seneng saya pikir orang suwi itu seneng mereka itu orang paling tua di Indonesia rumah semua aku aku ini aku janji budu aku ya tau itu enaknya orang aku ketok eh aku ini janji budu aku engkau sudah bertemu dengan kasih yang engkau sudah menjangkan tapi siapa dia kau sendiri masih mencarinya kan gitu kan tapi bunuh lah kita doakan rumah sakit ini dan semua urusannya dan semua yang datang disini oleh Allah di panggung menuju bala batun bayi batun warokun jangan putus asal tenang wai wang 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 sembarang isong juit satus ya cukup 10 wang wang cukup bisa isake ada penjelasan ekonominya penjelasan ekonominya aku nganggur cak begini kan kamu nganggur cak bagus-bagus tapi hanya di Indonesia terjadi seperti itu sama-sama ingat ternyata dia ustadz ustadz kudumnya orang yang kena naik coro konvensional tapi disini kan bukan belajar jadi ustadz disini belajar mateng belajar gini nyonsawe ibu ya di seluruh sekolahan sekular globalisasi ini semua hanya diajari untuk mencari penghidupan betul enggak tapi tidak ada yang di yang belajar kehidupan yang diajarkan adalah mencari penghidupan penghidupan berarti apa nafkah ekonomi tapi belajar kehidupan ada kurikulumnya apa yang belajar kehidupan eh PKN apa ya berurus kan yuk PKN itu tuh PKN apa oh itu bukan kemanusia itu bukan belajar hidup itu belajar patah negara PNP itu itu belajar patah negara dan itu pun tertipu karena ini bukan negara kira-kira terus kekisah jebol ini itu juga negara ini pasar gitu loh maka negara orang ini karanya sebab lagi batin golek ini orang ini ini seorang popok ayo dianggap negara yang seorang popok di Indonesia mongsa iki tuku teh jebol orang penak ya ini ya orang popok yukah kita tuh manusia yang sangat tangguh bangsa Indonesia adalah bangsa andalan Allah subhanahu wa ta'ala orang mungkin gue hancur orang mungkin konfesyen lumpuh nanti lewat tengah malam gue miliki hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala enggak mungkin Allah menghancurkan bangsa Indonesia karena anda dihadirkan kesini untuk membangkitkan seluruh bangsa Indonesia amin yuk terima kasih mas ngatik kata Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli maritina Muhammad terima kasih